hai 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 kibisumlah yurohman rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini saya akan coba memperbaiki sebuah Hai blender Hai yang kata yang punya ini blendernya tidak hidup kita coba aja ya guys Hai ya blendernya mereknya Miopo ya ya benar ini tidak hidup hai 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 coba-coba lain juga enggak Ayo kita langsung bongkar aja kita lihat seperti apa dalamnya hai 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 jadi seperti ini dalamnya ada kipasnya juga di sini saya melihat ada diliternya yang terbakar ataupun terkapur gitu ya ini mungkin ini yang bisa menyebabkan kini karena kabel ini yang putus ataupun kuning ini jadi dia tidak bisa hidup saya bongkar aja jadi ini sudah saya bongkr ya sudah saya bongkar sambung juga tadi saya menyambungnya sekitar 10 lilitan ya yang putusnya saat saya buka itu saya hitung ada 10 lilitan yang putus jadi saya sambung juga lagi dengan 10 lilitan ya biar ya Hai jadi ini sudah saya sambung kita coba pasang aja langsung ya hai 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 ini agak susah ya dan ini adalah sekringnya ya sekring itu sama ya dengan use ya karena sekringnya sudah saya cek tadi enggak putus ya kita langsung sambung aja saya bakar dulu ini itu tembaganya ya agar mudah diselter nanti ini dia udah selesai tinggal kita tambahkan timah dengan segera agar tidak mudah jadi tadi tadi itu dilitannya hanya putus setelah ya kita bisa cek dengan multitester apakah terhubung atau tidak mohon buat teman-teman yang baru teruang nyasar ke channel saya untuk kedukungannya ya menekan like dan subscribe channel ini terima kasih juga yang sudah subscribe semoga video saya bermanfaat oke jadi kita tinggal memasang ringnya ini ada ringnya ini kita pasang dulu ini kita pas sependingin ini kita coba dulu ya ini kita coba dulu ya oh iya sweetnya belum saya tepikkan langsung ya berarti benar-benar karena tabel yang putus ataupun lilitannya yang putus jadi dia tidak bisa hidup setelah disambung langsung hidup ya guys kita pasang aja ya rapikan kembali seperti semula jadi saya salah menekan atau menyimpan ini tombolnya di on di off baru nyala ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh